Penyebab Honda Wind 100 brebet nyendat saat digas sehingga motor tidak stabil di jalan. Motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Akibat mobilitas tinggi dan digunakan setiap hari, terkadang muncul beberapa gangguan pada motor. Salah satu masalah yang kerap timbul adalah motor menjadi brebet. Kurangnya perawatan yang intensif seringkali menjadi penyebab motor brebet. Selama mesin masih hidup, komponen akan terus bergerak dan part bekerja keras. Hal inilah yang sering membuat kinerja beberapa komponen pada motor bisa menurun kemampuannya. Gangguan motor brebet sering muncul saat motor berjalan dan akan tersendat ketika gas diputar lebih dalam. Bahkan dalam kondisi tertentu, mesin motor akan mati dan mogok. Berikut ini beberapa penyebab motor brebet dan cara mengatasinya yang dilansir dari Otosia dan Carmudi. 1. Busi Soak Salah satu penyebab motor brebet yang sering terjadi adalah busi mulai soak. Aliran setrum pada busi yang susah dikonversi bisa menimbulkan percikan api di ruang bakar. Sehingga, hal ini membuat pembakaran tidak bisa berjalan dengan optimal dan menjadi penyebab motor brebet. Selain itu, jika busi dalam keadaan kotor, terlalu renggang, atau mengalami kerusakan, pembakaran di ruang mesin menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, pastikan busi dalam kondisi bagus dengan cara dibersihkan secara berkala. 2. Kotoran di dalam tangki Air dan kotoran yang masuk ke dalam tangki juga kerap menjadi penyebab motor brebet. Ketika air atau kotoran tercampur dengan bensin, akan mengakibatkan bahan bakar yang masuk ke ruang pembakaran menjadi sedikit. Hal ini membuat pembakaran tidak sempurna dan menyebabkan motor brebet. Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda harus membersihkan tangki dengan cara menguras. Selain itu, Anda juga bisa mengganti filter bensin yang sudah kemasukan air. Jika tidak segera diatasi, hal ini bisa menimbulkan kerak yang dapat menyumbat bahan bakar. 3. Klub mesin bergeser Motor akan brebet ketika posisi klub mesin bergeser. Biasanya, masalah ini terjadi disebabkan karena lamanya pemakaian. Oleh karena itu, Anda harus langsung membawanya ke bengkel resmi untuk melakukan perbaikan posisi klub seperti awal. Bagian klub motor sendiri berfungsi untuk mengatur keluar masuknya gas ke dalam bagian mesin. Ketika posisi klub motor bergeser, bisa menyebabkan motor brebet dan tidak melaju dengan optimal. 4. Bahan bakar tidak cocok Penyebab motor brebet berikutnya, yaitu penggunaan bahan bakar yang tidak cocok. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai standar, maka pembakaran mesin menjadi tidak optimal. Sehingga, disarankan untuk pakai bahan bakar yang sudah ditetapkan oleh pabrik motor tersebut. 5. Filter udara kotor Banyaknya debu atau kotoran pada filter udara, juga sering menjadi penyebab motor brebet. Kotoran pada saringan udara jika terus dibiarkan akan membuat celah filter mampet dan menyebabkan karburator tidak bisa mengisap udara dengan sempurna. Untuk mencegah penumpukan debu pada filter udara, Anda harus membersihkannya setiap setahun sekali atau sekitar 12.000 km. Dengan begitu, pembakaran akan berjalan optimal dan membuat laju motor tetap nyaman tanpa gangguan. Oke sob, terima kasih sudah menonton, ikuti terus video-video kami, dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna, semoga bermanfaat.